Bismillahirrahmanirrahim Kamu itu jangan pernah menjadikan manusia sebagai musuhmu Kalau kamu menjadikan manusia itu sebagai musuhmu Berarti kamu seperti iblis Karena iblis menjadikan manusia sebagai musuh Ya benar Orangnya nyakiti saya Ustadz Nyakiti kenapa? Nyuri uang saya Kenapa orangnya nyuri? Katanya saya gak punya uang Ustadz Kalau kamu punya teman Orangnya gak punya uang Lalu uangmu gambarnya Sementara kamu bakil Lalu uangmu sedikit diambil sama temanmu Masa kamu gak ikhlas Gitu ya Ustadz? Iya Semestinya kamu harus ikhlas Kalian yang dicuri cuma sedikit kan? Iya Ustadz Berapa? Tadinya satu juta Saya hitung Tinggal 990 Hilang berapa? Hilang 10 ribu Uang 10 ribu Diambil sama teman Dukung gak boleh Ananya teman kamu nyuri Berarti kamu bakil Kalau kamu orang dirmawan Pasti gak nyuri dia Karena temanmu ngerti Kalau temanmu sok mamanya Itu gak mungkin kamu beri Makanya uang kamu dicuri Nyatanya saya Saya gak pernah kecurian uang Kenapa saya gak pernah kecurian uang? Karena saya gak pernah punya uang Ya gue kok kecurian nih Berarti kamu kan kaya Nuh Orang itu kalau kaya Pasti kecurian uang Kerampokan uang Uangnya hilang Karena kaya Enggak Ustadz Lianan ini Kamu punya berarti kamu kaya Kalau kamu pikir seperti saya Saya ini alhamdulillah Gak pernah kecurian uang Karena memang gak pernah punya uang Jangan pernah kau jadikan Manusia-manusia itu Sebagai musuh Yang kau jadikan musuh Cuman dua orang aja Jangan lebih dari itu Yang pertama Musuh Di luar selimut Nomor dua Musuh Di dalam selimut Paham? Paham? Musuh di luar selimut Adalah Setan Orang kok Koncommu Bojak selimutan Bareng Kamu musuh di luar selimut Kata Ustadz Musuh di luar selimut Itu adalah Setan Makanya Jangan pernah Menjadikan Manusia Sebagai musuhmu Jadikan setan-setan itu Sebagai musuh Setan itu Tidak pernah Mengarahkan manusia yang baik Kelihatannya sih Kelihatannya baik Hei Itu Ada Itu Ada mafia sholawat Datangin Biar ingat kepada Allah Biar cinta kepada Rasulullah Hei Dan akhirnya Dia datangi Mafia sholawat Berhubung namanya saja mafia Maka Pagiannya yokoyo mafia Alkaul ad Dua Ucapan itu